Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di channel Syabar Dan kali ini kita akan unboxing cepat Vivo Y03 Ini bagian depannya Ini bagian sebelah kanannya Kemudian ini bagian sebelah kirinya Dan ini sudah IP54 ya Ini bagian belakangnya Ada tulisan iminnya di belakang Nah untuk bagian atasnya Kayak gini ya Oke, ada kode barcode-nya Kemudian yang bagian bawah kosong Kayak gini guys Nah, kita langsung buka saja ya Untuk dusnya Ini Vivo Y03 sudah IP54 ya Water resist Jadi kalau kena air itu dia ada tahanan ya Jadi buat persikan air masih tahan lah Kuat lah, oke Kemudian kita buka disini Kita dapat 1 unit handphone-nya Vivo Y03 Yang dibungkus dengan plastik Kita langsung saja lepas bungkusnya ya Kita pelurut, pelurut, pelurut Oke Ini dia HP Vivo Y03 Layarnya waterdrop screen ya Tetesan air Dan Untuk Vivo Y03 ini Kita unboxing yang warna Hijau Kayak gini ya guys ya Nah ini untuk warnanya Mengkilap ya Ini dari bahan polikarbonat Ya bukan dari kaca Namun menyerupai kaca Oke Kita nyalakan untuk HP-nya Oke Vivo Oke Kita tunggu Kita ambil yang lain Disini kita dapat email-nya Kemudian kita buka lagi Disini kita dapat silikon juga Nah ini silikonnya itu bening ya guys ya Silikonnya bening Ini bagian belakang Bagian sebelah kanan Sebelah kiri Sebelah bawah Kemudian atasnya Ini fleksibel banget Kemudian kita dapat Buku kartu garansi Kita dapat buku panduannya juga Nah yang paling unik Disini Vivo Y03 Kita Ada penghalangnya ya Di bagian kotak Chargernya Nah disini Kita gak dapat Adaptornya Makanya Ada penghalangnya ya Namun kita dapat Kabel datanya ya Untuk kabel datanya Ini udah Tab C ya Jadi dibolak-balik Ke HP-nya bisa Kemudian kita dapat SIM injektornya juga Nah Vivo Y03 ini Kita adaptornya Paling beli Dari luar ya Maksudnya bukan Dari dalam HP-nya Ini untuk HP-nya Sudah kita setting Nah ini untuk Wallpapernya Ini bagian atasnya ya Menu bar-nya Kayak gini Oke modelnya Kemudian kita Geser-geser kayak gini Ini launchernya ya Oke Tarik ke atas Juga keluar ya Untuk aplikasinya Kayak gini ya Kurang lebihnya Ini sebelah kanannya Atasnya Ada speakernya Kemudian sebelah kiri Kemudian bawah ya Oke Dan ini bagian belakang Dual camera belakang ya Cakep banget Oke Kemudian ada satu warna lagi Ini warna hitam ya Warna hitamnya kayak gini Bagian pinggirnya hitam Sebelah kanannya Kayak gini ya Untuk warna hitamnya Sebelah kiri kayak gini Bagian slot kartunya Yang atas Speakernya Kemudian yang bawah itu Lubang chargernya Nah ini bagian belakangnya guys Oke Kayak gini ya Jadi hitamnya itu bukan Hitam pekat Jadi hitamnya Mengkilap juga Hampir kayak keijauan malah Untuk bagian Warna hitam Di vivo Y03 ini guys Jadi yang hijau Itu hijau cerah Kemudian yang hitam Itu kayak Hitam hijau tua ya Hampir Kayak gitu Menurut saya Untuk warnanya Oke Kayak gini ya Tuh bagian bawahnya Mi Kemudian charger Kemudian lubang jack audio ya Nah bagian belakang ini Sebenernya Cakep banget ya Walaupun Kelihatan klasik Nah kalau kita tekan Tombol power kayak gini Dia akan ganti-ganti Wallpapernya guys Oke Cakep Mantep guys Ini vivo Y03 Nah untuk harganya sendiri Vivo Y03 rampat per 64 Dibanderol dengan harga Rp 1.299.000 Wow Cukup terjangkau ya guys ya Berbeda dengan Rampat per 128GB Yang di harga Rp 1.499.000 Dengan selisih harga Rp 200.000 Kita sudah mendapatkan Dua kali lipat Memori yang lebih Banyak dari Versi varian 4x64GB nya guys Oke Tertarik membeli Vivo Y03 Untuk kalian yang Menginginkan Versi HP Dengan RAM Gede Memori gede Ini cukup worth it ya Buat kalian Namun kalau kalian Ada budget lebih Saya sarankan Untuk mengambil Di atasnya Karena ini Juga belum Dapat Adapter Charger nya ya Jadi Biar kita langsung Dapat Adapter Charger nya Kita harus Beli Tipe yang Di atasnya Tipe ini guys Oke Dan untuk Chipset nya sendiri Ini Standar ya Untuk Tipe Vivo Y03 Ini Jadi Dia pakai Chipset Mediatek Helio G85 Itu cukup Standar Untuk HP Saat ini Itu cukup Bagus Untuk Multitasking Untuk Youtube Main game Juga oke Lumayan RAM nya Juga Gede Untuk Kamera Belakangnya Kamera Utamanya 13MP Dengan Tambahan Lensa 0,08 MP Jadi Ini Udah Dual Kamera Belakang Kemudian Untuk Kamera Depan Portrait nya Itu 5MP Itu Sudah Cukup Standar Cukup Bagus Buat Pengambilan Gambar Saat Ini Jika Budget Kalian Pas Pasan Saya Sarankan Untuk Ambil Tipe Ini Namun Jika Ada Budget Lebih Bisa Ambil Tipe Di Atasnya Yang Lebih Bagus Oke Buat Kalian Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Jumpa Lagi Sampai Sambai 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 B M